Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Jelajah Musi Nah ini kita perjalanan ke Pulau Kemaru Dan disini juga sebenarnya bukan hanya sejarah Tionghoa Tapi juga ada sejarah-sejarah dari zaman PKI sampai zaman Pesuntana Nah nanti untuk detail kita akan popol disitu Perjalanan ke Pulau Kemaru kurang lebih kita popol ini Sampai jumpa di Jelajah Musi Ini juga dari asal-masal nama Palembang Katanya Palembang itu yang berasal dari Palembang Tempat melimbak emas Nah jadi dulu Tionghoa Musi ini tempat melimbak emas Itu salah satu versinya Versi yang lainnya Pak itu tempat, limbang itu dari lembong Mungkin di Jawa sama, ini lembong Tempat yang banyak air Selalu basah oleh air Jadi Pak Lembong Tempat ke lembong Semang jadi terkenang-kenang Oke, satu, dua Ini Jembatan Ampera dibangun tahun 65 Tahun 65 atas dari Pampasan Jepang Jadi sebenarnya Ampera ini dulu tuh bukan di sini mau dibangun Harus itu di ujung arah ke Grandus Karena apa? Di sini mendanggu lalu lintas air Di masa awal kemerdekaan Satu-satunya pambang batu bara Untuk mensupply PLTU di Pulau Jawa Itu dari sini Dari PTBA Jadi kalau di sini terhambat Gelap lagi di Pulau Jawa Nah, maka itu Sukarno sempat menggeser Ini ya Pekuju Akhirnya ada aksitek dari Jepang Itu mengajukan Jembatan yang bisa diangkat Bergelung malam Ngawek hati Jadi terkenang-kenang Berlembang cindong Cindolah niang Belakang bujangnya Katek duonya Rumpak dan tanjak Besulam emas Hati senang Jadi terkenang-kenang Berlembang cindong Cindok kotanya Cindok gadisnya Katek duonya Sewet songket Bergelung malam Ngawek hati Jadi terkenang-kenang Berlembang cindong Cindolah niang Belakang bujangnya Katek duonya Rumpak dan tanjak Besulam emas Hati senang Jadi terkenang-kenang Rumpak dan tanjak Rumpak dan tanjak Rumpak dan tanjak Rumpak dan tanj Uyakwa, Aito Lumian Kita jago kalau ngekuang kita Pelembang Cindo, Cindo kotanya Cindo gadisnya, katek duwanya Besewek songket, begelung malang Ngewek hati jadi terkenang-kenang Pelembang Cindo, Cindo lah Nian Pelagamu jangnyong, katek duwanya Rumpah dan tanja, bersulam emas Hati senang jadi terkenang-kenang Selama ini kan kalau ke Palembang Memang dari dulu pengen naik kete ini Tapi kan selama ini belum ada kan Jadi kalau naik juga kita kan takut Kita ini ngerakca takut Sejak adanya Jelajah Musi Jelajah Musi ini Pertama tuh tau jelajah Musi ini dari mama Terus Tapi kan berhubung aku dari Jakarta Kita balik sini Nomor 1 Mak kalau sampai Palembang Aku harus ke naik jelajah Musi Pertama ke Palembang Sekali ini bawa keluarga suami Dari Jakarta Jadi aku pengen kenalin kampung halaman Yang kita bangga kan Sungai Musi ini lah Dari Sungai Musi Dari Sungai Musi Pasti aku pengen bawa arahin ke Pulau Kemarau Jadi Naik mobil gak bisa Walaupun bisa jauh Salah satunya ya Nyari apa Alternatif ini tadi Harus naik Jelajah Musi Tapi tidak serem kan naik ketek Tidak 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 sama sekali Tidak Jadi aman-aman memang cebicek Apa namanya naik ketek tuh Tidak serem tidak Seru kan Seru Malah bang Selain ini Jadi kita jadi belajar juga tentang Sungai Musi Sebab ini Menjelaskan seluruh Seluruh-seluruh Palembang Sampai Yang kita lewati Tidak ada yang kelewat kan Semua jelasin terakhir Kita mampir di Rumah Ombuncit Nah siapa pendapat Nah ini kan Ini kan barang-barangnya Masih barang-barang lama Kalau buat yang Masih muda-muda ini Siapa tau pengen Apa pengen tahu Sejarah Palembang kita nih Pokoknya kita harus Mampir ke sini Tapi Selain itu Disini juga ada kopi lemak Dari mana ini Semendo Kopi Semendo Kopi Semendo kan lah Memang terkenal Jadi Terakhir ditutup dengan Kopi Semendo Kalau jelajah musik kita ini Jadi Menikmati Kalau beruntung ada Matahari Sunset Jadi sambil ngopi Menikmati pemandangan sungai Iya Oke Jadi buat kawan-kawan Ibu-ibu Ya Kalau nak ke Palembang Jangan lupa Ikut jelajah musik Dijamin Oke Oke Terima kasih Bye 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 Bye